Intro 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 Halo guys, selamat datang kembali di channel gue Dan hari ini gue mau bahas tentang Gills lagi Dan hari ini gue bakal QN-nya diri gue sendiri Oke, jadi seperti di video-video yang sebelumnya Gue udah menanyain-nanyain ke beberapa Past delegates yang pernah ikut Gills di 2017 Gimana mereka menjalani acaranya Gimana mereka, apa yang mereka dapet sih disitu Dan ya kurang lebih nanti bakal sama Sama yang bakal gue jelasin kepada kalian Oke first Apa yang udah gue lakuin di Gills Yang udah gue lakuin di Gills itu Sebenernya gak banyak ya Jadi Gills itu kan acaranya Secara garis besar Kayak bisa lo liat di web Itu ada Conference Terus ada engagement Terus ada pitching Dan art night gitu ya Yang udah gue lakuin dari acara-acara tadi itu Termasuk gue masuk di salah satu chamber Partnership for the goals Itu SDGs nomor 17 Dan disitu gue ketemu sama temen-temen yang gokil banget Mereka dari berbagai macam karakter Dan berbagai macam background yang Lo gak bisa lah nyamain mereka Satu sama lainnya gitu Yang udah gue lakuin disana Bikin rame kali ya Gue punya temen namanya Yoyo sama Cahyadi Dia itu adalah dua orang yang Emang paling berisik dan membantu gue Buat terpancing biar jadi berisik gitu loh Dan terus ada juga Temen-temen dari kampus-kampus lain Ada yang dari Riau Ada yang dari Aceh juga Dan ada yang dari Makassar Jauh-jauh ada pokoknya Terus Apa yang gue dapet Yang gue dapet Pertama itu sebenernya Temen Kenapa gue bilang temen Karena Secara keseluruhan Acara ini tuh segimana Caranya lo bangun relasi Dan lo bisa membangun Sebuah ide yang bisa lo implementasikan Di kehidupan nyata lo Di kehidupan sehari-hari lo Jadi Sebenernya Lo gak perlu lah Bikin ide yang kayak Aneh-aneh Tapi Lo gak tau cara buat implementasinya Kayak gimana gitu kan Satu lagi Hal yang gue senengin dari Apa yang gue dapet Di GILS 2017 itu Hospitality dari panitianya tuh Penceng banget gitu loh Jadi Kayak kita apa-apa tuh diurusin Di satu sisi kita bakal enak Apalagi gue orang Malang Dan acaranya kemarin di Malang Yang Gue udah tau Malang tuh kayak gimana gitu kan Jadi kayak Ya udah I'm taking easy for that gitu loh Terus yang gue dapet lagi itu Kalo waktu pas GILS itu Ada Ide-ide kreatif dari temen-temen gitu loh Gue bisa bouncing idea gitu loh Jadi dari ide yang udah ada Gue bisa kembangin lagi Menjadi sebuah ide baru Yang Emang Bisa lo jadiin Buat lo melakukan sesuatu yang lebih baik Di kedepannya gitu kan Jadi dari ide-ide tersebut Bisa lo bangun lagi Menjadi sebuah Kreasi baru lah gitu lah Menurut kurang Terus Pro nya gue Tentang acara ini Pro nya Pro nya gue tentang acara ini Speakernya gak tanggung-tanggung ya Speakernya itu biasanya itu dari orang-orang yang emang Punya kompeten di bidangnya Dan Beberapa hal itu emang bisa Lo manfaatin Jadi mereka tuh adalah Kurang lebih mereka tuh expertnya Jadi Kalo misalnya lo ikut acara ini Lo bakal dapet Narasumber yang Ya memang mereka bekerja di bidang itu gitu loh Dan Lo bisa menggali informasi sebanyak mungkin dari situ Terus kalo misalnya Cons nya buat gue Tadi Hospitality yang Kenceng banget gitu loh Itu di satu sisi baik Buat orang yang gak pernah dateng ke Malang Jadi mereka gak bakal buta arah di Malang Tapi di satu sisi Itu si peserta jadi susah explore gitu loh Jadi susah explore kota Malang tuh kayak gimana Pas acara itu Gak bisa gerak bebas gitu loh Jadi kan Habis acara Biasanya kan kita ada free time tuh Free time itu kita masih Kayak diawasin gitu gitu loh Dan itu buat gue adalah suatu Bukan hal yang baik gitu loh Kenapa Karena kalo misalnya Udah free time Tapi lo masih di Arahin sama Panitia dan segala macemnya gitu Dengan regulasi yang ada ya Itu Gimana ya Gue mau ngajak temen-temen gue buat explore Malang gitu aja tuh Susah banget dan itu harus dilakukan setelah acara Bahkan setelah acara ada yang langsung pulang gitu loh Jadi disitu Masalah waktu aja sih sebenernya Terus yang konsen lagi Ketentuan buat pembicara-pembicaranya Anggeplah Temen-temen peserta ini Temen-temen delegates ini adalah lawan bicara yang sebanding gitu loh Jadi kayak udah sama-sama pinter sama-sama Kan GILS itu kan Delegatesnya adalah pilihan terbaik Indonesia gitu loh Jadi jangan Jangan anggap mereka tuh Seseorang yang tidak punya basic apa-apa gitu Mereka semuanya punya basic Bahkan ada yang orang pinter Bahkan banyak yang mau apres kok gitu loh Kalo misalnya di kampusnya gitu kan Mungkin itu aja sih kalo misalnya dari gue Kalo misalnya Tentang keseluruhan acara overall Tahun lalu itu For the first time I give it 7 Or 7.3 Out of 10 Dan satu lagi Ini totally Unbiased Jadi ini totally Pendapat independen gue sendiri Pendapat gue sendiri gitu kan Jadi ini adalah opini pribadi gue sendiri Terserah lo mau ngikut atau engga Dan Itu aja mungkin yang bisa gue kasih buat Question and answers GILS 2017 Dan semoga temen-temen yang mau daftar GILS 2018 Dikasih Niat yang kuat buat ikut acara ini Karena seru banget sih Seru banget Cuma Gak seru kalo gak ada gue Jadi mungkin buat Panitia yang mau ngundang gue Gak bercanda 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 Tapi kalo bener juga gak apa-apa See you at Malang And have a nice day Bye Dan To be continued And have a nice day Bye Bye Do There is not a lot of work And also We're there today There is not a lot of work A lot of work We're trying to get you And be able We're trying to put it